Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan... Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan. Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya. Oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang, Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas taktamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon. Dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu. Dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, Ia sangat bersuka cita serta berkata, Terpujilah Tuhan pada hari ini, Karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana Untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Tentang kayu aras dan kayu sanobar, Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut. Dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut, Untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, Sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan Bagi seisi istanaku, Seberapa yang kau kehendaki. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar Kepada Salomo seberapa yang dikehendaki. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram Dua puluh ribu kor gandum, Bahan makanan bagi seisi istananya, Dan dua puluh kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram Tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo Seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi Dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada tiga puluh ribu orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon. Sepuluh ribu orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, Selama dua bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai tujuh puluh ribu kuli Dan delapan puluh ribu tukang pahat tipuk gunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo Yang mengepalai pekerjaan itu Yakni tiga ribu tiga ratus orang banyaknya Yang mengawasi rakyat Yang mengerjakan pekerjaan itu Dan Raja memerintahkan Supaya mereka melinggis batu yang besar Batu yang mahal-mahal Untuk membuat dasar rumah itu Dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo Dan tukang-tukang Hiram Serta orang-orang Gebel Memahat dan menyediakan kayu dan batu Untuk mendirikan rumah itu. Baik sebelum lahir bermanfaat Hari ini kita sama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama Lamanya Amin Terima kasih Pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini Sampai ketemu besok hari Terima kasih Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan memberkati